selamat menikmati tidak ada misal yang lalu sesuatu yang dibuat atas tidak ada misal yang lalu jadi tidak ada contoh terlebih dahulu itu namanya bida'a secara bahasa wasyara'an secara syariat ma'uhdisa ala khilafi amri syari'i sesuatu yang dibuat atas bersalahan perkara atas bersalahan kerintah syariat jadi sesuatu yang baru sesuatu yang baru atas bersalahan ya perintah syariat itu namanya bida'a atas perkara syariat juga boleh khilafi amri syari'i atas bersalahan dengan perkara syariat jadi kalau dia bertentangan dengan syariat baru namanya bid'a kalau gak bertentangan walaupun baru itu bukan bid'a tahlilan apaan yang dibaca tahlil tasbih tahmid baca yasin qulahu allah qulahu alifala qulahu alifabri binas ada dalilnya semuanya bertentangan dengan syariat enggak berarti dia bukan bid'a sekalipun ya seremenial seperti itu ya apa namanya kegiatan seperti itu baru ada sekarang itu bukan bid'a maulid isinya apa maulid kita maulid nabi isinya apa baca sejarah nabi baca qul'an ceramah para ulama bertentangan enggak dengan syariat tidak bid'a bukan bukan jadi mengukurnya begitu ya bertentangan dengan syariat kalau bertentangan enggak boleh bid'a kalau enggak bertentangan enggak dan bid'a dari segi bid'a itu terbagi kepada beberapa bagian yang lima yang pertama ada bid'a wajib wajib wahuwa matanawalat sukawa'idul ujubi yaitulah sesuatu yang memenuhi kaedah-kaedah wajib wa adillatu dan dalil-dalil wajib minasyari daripada syariat kata dwinil qur'ani seperti membukukan al-qur'an ini namanya apa bid'a wajib ada enggak di zaman nabi membukukan al-qur'an enggak ada lalu dibukukan oleh para sahabat wajib apabila ditakutkan atasnya tersiasiakan itu bid'a wajib maka sesungguhnya menyampaikan bagi orang yang setelah kita daripada zamannya abad abadnya itu wajib secara ijman wa imalu zanika haramun ijman menyanyiakan itu haram ijman al-qur'an kita biarin aja umpama dulu dibiarin aja kira-kira sekarang masih ada enggak al-qur'an enggak ada enggak dibukukan biarin aja enggak ada hadis-hadis nabi enggak dibukukan sekarang ada enggak enggak ada namanya cerdas zada ba'dul mutakhirina menambahkan oleh sebagian mutakhir diantara bid'a yang wajib atas kipaya adalah sibuk sibuk ini wajib kipaya sibuk dengan ilmu ilmu al-mutawakifi alaiha fa'mul kitab wa sunati yang terhenti atasnya paham kitab dan sunnah ini termasuk namanya apa farduki payakan na'wi seperti belajar ilmu na'u jadi belajar ilmu na'u termasuk farduki paya jadi jangan sampai enggak bisa ilmu na'u belajar dari sekarang alhamdulillah kita belajar jangan pakai disuruh jangan pakai diomelin jangan jangan males-males apa lagi mau jadi ustadz jadi kiai mesti ngerti baca kitab sama sekarang ya ada orang dipanggil ustadz dipanggil kiai tapi enggak bisa baca kitab enggak bisa enggak boleh enggak bisa ustadz kiai mesti bisa baca kitab biar apa biar enggak dibodoh-bodohin kalau kita bisa baca kitab yang namanya yang namanya ulama itu minimal bisa baca kitab kalau enggak bisa baca kitab bukan ulama kalau dia bisa bicara depan orang banyak namanya pencerama bukan ulama ulama secara zohirnya saja syarat zohirnya katakanlah minimal bisa baca kitab jangan sampai enggak bisa baca kitab kita umpama kita na'ud subillah kalau orangnya biarin aja orang mana kita jangan sampai kita enggak bisa baca kitab dipanggil pak ustadz dipanggil pak kiai malu enggak tuh malu jadi belajar dari sekarang ilmu na'ud wal sarfi ilmu sorab belajar wal ma'ani ilmu ma'ani wal bayan bayan bala dari sekarang kita udah belajar wal lughatih lughat bikhilafil arudin lain hal lima arud arud enggak dia enggak termasuk ini dia enggak apa-apa enggak belajar juga wal qawafi dan qawafi wa na'wi dan sumpamahnya enggak wal tam yisi so'ihil hadisi dan membedakan so'ih nah ini termasuk ini membedakan so'ih hadis min sa'kimi daripada yang sakitnya maksudnya ada ada ya ada yang cacat ini ya wa tadwini na'wil fikih nah ini termasuk yang perlu kibaya membukukan ilmu fikih wa usul dan usul fikih wa adilati dan dal-dalinya dan membantah atas ahli qawdariya wal jabariyati dan jabariya wal murji'ati orang murji'ah wal mujassimati mujassimah iza da'at ila zariqa hajatun apabila hajat membawa kepada demikian kenapa li'anahibz syariati karena menjaga syariat farduqipayatin farduqipayat jangan sampai jangan sampai kita males jangan dari sekarang belajar ini karena ini perlu kibaya jangan kamu masih main aja jangan masih main aja jangan kalau udah umur SMP itu udah mainnya udah umur main itu umur SD kamu SMP masih main burung ngajar gak boleh udah jangan SMP masih main gundu aja cukup SMP umur SMP masih demen mancing jangan cukup umur SMP udah umur belajar ya umur belajar udah cukup cukup main-main lagi kalau masih main-main kamu udah calon orang gagal waduh orang belajar udah gede itu mana seribu hatu yang begitu lain jangan yang begitu kamu nabi aja dari masih kecil sudah digelari dengan al-amin nabi kita muhammad sayyiduna muhammad nabi aja dari masih kecil udah al-amin kita kalau puja dari masih kecil dari masih orang udah jadi jangan main-main lagi udah kalau kamu masih main-main juga umur SMP udah setop main-main belajar nah ini belajar ilmu na'u ilmu sorab ilmu bayan ilmu luga membedakan hadis hadis so'eh dan yang tidak so'ehnya belajar ilmu fikir usul fikir dalil-dalilnya membantah orang-orang khadariya jabariya murji'ah mujassima kita pelajarnya itu untuk menjaga ilmu agama untuk menjaga agama kenapa karena menjaga syariat hukumnya fardu kifaya fima zada alal muta'ayani pada apa yang lebih atas yang nyata wala yata atas yang muta'ayani nyata ini maksudnya apa perdu'ain yang lebih melebihi atas muta'ayani atas yang alal muta'ayini fima zada alal muta'ayini pada apa yang lebih atas yang perdu'ain pada apa yang lebih atas perdu'ain bisa menghafalnya kita artikan bisa tidak mudah tidak datang maksudnya tidak bisa menghafalnya kecuali dengan demikian itu dengan dikumpulin jadi ulama dulu banyak jasanya mentadwinkan Al-Quran mentadwinkan ilmu fikir mentadwinkan ilmu usul fikir mentadwinkan hadis ulumul hadis jasanya luar biasa itu pahalanya selalu ngalir begitu pula kita sekarang mentadwinkan membukukan bikin buku lalu buku kita dipakai manfaat orang belajar jadi pinter kita apa hasil apa yang kita berikan buat agama kita ini belum apa-apa udah minta duit aja astagfirullah belum jadi itu bocah udah minta duit aja aduh apa hasilnya yang kita berikan jadi kita mesti begitu apa yang kita dapat berikan kepada islam bukan kita nyari sesuatu di dalam islam jadi tikus ngelogotin dateng-deng bolong aduh aduh siapa nih itu tikus jangan jadi tikus ya walaupun tikus ada manfaatnya sih apa manfaatnya banyak orang hidup lantaran tikus apaan ada obat membasmi tikus menempungan yang begitu jangan jangan seperti tikus jangan jadi orang yang banyak memberikan manfaat seperti lebah itu kan memberikan madu manis menjadi obat kita ini jadi obat orang orang lain jadi senang lantaran kita dan tidak bisa melakukan yang wajib al-mutlaku wajib yang mutlak kecuali dengan dia sesuatu yang tidak dapat terlaksana oleh yang wajib mutlak yang mutlak kecuali dengan dia dengan sesuatu itu dengan tadi maka menjadi wajib jadi mentadwinkan al-quran jadi wajib mentadwinkan hadis-hadis jadi wajib mentadwinkan ilmu fikir jadi wajib jadi ulama dulu itu jasanya besar sekali nah sekarang kita apa jasa kita buat agama buat islam nah buat kamu cukup kamu belajar sungguh-sungguh dan berakhlak mulia jangan berbuat maksia udah kita belum bisa memberikan sesuatu yang berbentuk real kita rajin belajar aja sungguh-sungguh akhlak mulia udah itu aja jangan maksiat wasaniha haramun wallahualamu insyaAllah